Bursa transfer Persib Bandung, Teddy Cahyono pasang mode pantau, siapakah yang akan direkrut duluan? Resmi, jadwal lengkap Persib Bandung putaran kedua di Liga 1 2022-2023 Peace Assessment Tim Mabes Polri untuk kandang Persib Bandung Bursa transfer Persib Bandung, Teddy Cahyono pasang mode pantau, siapakah yang akan direkrut duluan? Bos Persib Bandung, Teddy Cahyono memberi kode keras lewat Instagram pribadinya akan segera merekrut pemain untuk bursa transfer putaran kedua Liga 1 2022-2023 Teddy Cahyono mengunggah sebuah postingan di Instagram pada Jumat, tanggal 30 bulan 12 tahun 2022 Yang membuat fans Persib Bandung berekspektasi tinggi soal pemain anyar yang akan didatangkan Teddy mengunggah postingan saat berbicara dengan Luis Mila Melihat, mendengar, tulisnya di Caktion Postingan ini dikomentari banyak sekali bobotoh Mereka menganggap bila ini adalah sebuah kode keras dari sang direktur PT PBB akan melakukan perekrutan pemain untuk Persib Bandung Unggahan Teddy ini seolah menjawab pernyataan pelatih Persib Bandung Luis Mila yang terang-terangan meminta pemain di putaran kedua dengan adanya kabar cedera Zalnando, Febri Hariyadi dan David Rumakik Kita tahu kondisi di dalam tim, terutama di posisi fullback baik itu kiri maupun kanan Seusai David Rumakik cedera, Zalnando cedera, sekarang giliran Febri, kata Luis Mila Pemain yang menggantikan posisi itu sangat terbatas dan saya kira saat bursa transfer dibuka kita membutuhkan posisi itu Beberapa nama mulai masuk radar Persib begitu ucapan Luis Mila itu menyebar di media Dua yang paling santer adalah Edo Febriansyah dan Awi Selamat Edo saat ini membela Rans Lusantara FC dan kini penampilannya jadi sorotan Usai mencetak dua asis untuk timnas Indonesia saat mengalahkan Brunei 7-0 di piala AFF 2022 Opsi lain adalah Awi Selamat Kapten Persebaya Surabaya yang selain sebagai back kiri ia juga bisa bermain sebagai gelandang Hubungan mesra Persebaya Persib jadi salah satu alasan Awi Selamat bisa saja gabung maung Bandung Dua gelandang Persebaya musim lalu, Rahmat Irianto dan Riki Kambuaya saat ini membela Persib Bandung dan bukan tidak mungkin bila Awi jadi yang selanjutnya Meski begitu, pernyataan berbeda justru dilontarkan Teddy Cahyono saat ditanya wartawan Ia memilih bersikap pesimis saat ditanya apakah Persib akan mendatangkan pemain anyar di putaran kedua nantinya Susah kalau di tengah-tengah musim mendapatkan pemain baru Susahlah, kan semua pemain yang memang pemain inti enggak akan dilepas klub aslinya Iya kan, kata Teddy Jadi kemungkinan susah untuk bisa mendapatkan pemain baru, tambahnya Selain posisi back kiri, satu nama juga dirumorkan ke Persib Bandung adalah winger PSIS, Septian David Maulana Walau demikian, CEO PSIS, Yoyo Sukawi sudah membantah kabar Septian bakal ke Persib David not for sale dan stay blue, kata Yoyo Sukawi Blue PSIS pastinya, dia salah satu pemain penting di PSIS Resmi, jadwal lengkap Persib Bandung putaran kedua di Liga 1 2022-2023 Perjalanan Persib Bandung di Liga 1 2022-2023 belum tuntas Tim Asuhan Luis Mila harus kembali berjuang di putaran kedua pabila ingin keluar sebagai juara musim ini Persib Bandung harus bisa mengamankan kemenangan demi kemenangan Pabila ingin bersaing di papan atas klasemen Liga 1 2022-2023 Saat ini Persib Bandung harus segera menyiapkan diri untuk menghadapi putaran kedua Setelah menyelesaikan putaran pertama dengan sistem bubble di Yogyakarta dan Jawa Tengah Tim berjuluk Maung Bandung saat ini masih berada di posisi kelima klasemen Sementara Liga 1 dengan mengemas 30 poin dari 16 pertandingan yang dilakoni Febri Hari Yadi dan kawan-kawan baru menjalani 16 kali pertandingan karena beberapa mengalami penundaan Termasuk Laga Pekan ke-11 yakni menghadapi Persija Jakarta Laga Persib VS Persija itu seharusnya berlangsung pada tanggal 2 Oktober tahun 2022 lalu Akan tetapi, karena insiden tragedi Kanjuruhan, akhirnya laga tersebut ditunda dan baru akan kembali digelar pada Rabu, tanggal 11 Januari tahun 2023 Persib bakal menjamu Persija di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung, Rabu, tanggal 11 Januari tahun 2023 Tim asal Kota Kembang itu masih harus bersaing dengan tim-tim di atas pabila ingin bisa keluar sebagai juara musim ini Sebab tim-tim yang berada di papan atas klasemen pun bukan lawan yang mudah Namun, Persib masih memiliki peluang untuk menuju puncak klasemen Liga 1 musim ini Hal ini karena PSM Makassar yang saat ini berada di puncak baru mengemas 33 poin Sehingga jarak yang dimiliki Persib pun tak begitu jauh Oleh karena itu, pabila Persib ingin keluar sebagai juara mereka harus bisa bersaing pada putaran kedua ini Untuk putaran kedua ini, pekan pertama Persib bakal menghadapi Bayangkara FC di Stadion GBLA, Bandung pada tanggal 15 Januari tahun 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat Setelah itu Persib harus bisa meraih kemenangan pada laga pekan-pekan berikutnya Perjuangan Persib di putaran kedua Liga 1 ini akan dimulai dengan menghadapi Bayangkara FC dan akan diakhiri dengan meladeni Persikabos 1973 Untuk pertandingan pekan ke-34 memang telah ditentukan PT Liga Indonesia Baru, LIB Namun, untuk waktu pertandingan belum ditentukan oleh PT LIB Berikut jadwal lengkap Persib Bandung pada putara kedua Liga 1 2022-2023 Pekan ke-18 Persib Bandung PS Bayangkara FC, Minggu, tanggal 15 Januari tahun 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat, Stadion GBLA, Bandung Pekan ke-19 Madura United VS Persib Bandung, Jumat, tanggal 20 Januari tahun 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Bangkalan Pekan ke-20 Persib Bandung VS Borneo FC, Kamis, tanggal 26 Januari tahun 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Stadion GBLA, Bandung Pekan ke-21 PSIS Semarang VS Persib Bandung, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Stadion Jatidiri, Semarang Pekan ke-22 Persib Bandung VS PSS Sleman, Minggu, tanggal 5 Februari tahun 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Stadion GBLA, Bandung Pekan ke-23, Bali United VS Persib Bandung, Jumat, tanggal 10 Februari tahun 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Stadion Kapten Iwayan Dipta, Dianyar Pekan ke-24 Persib Bandung VS PSM Makassar, Rabu, tanggal 15 Februari tahun 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Stadion GBLA, Bandung Pekan ke-25, Transnusantara FC VS Persib Bandung, Minggu, tanggal 19 Februari tahun 2023 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, Stadion Pakansari, Bogor Pekan ke-26 Persib Bandung VS Arema FC, Kamis tanggal 23 Februari tahun 2023 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, Stadion GBLA, Bandung Pekan ke-27, Barito Putera VS Persib, Senin, tanggal 27 Februari tahun 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Stadion Demang Lehman Pekan ke-28 Persija Jakarta VS Persib Bandung, Sabtu, tanggal 4 Maret tahun 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat, Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi Pekan ke-29 Persib Bandung VS Persib Kediri, Kamis tanggal 9 Maret tahun 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Stadion Brawijaya, Kediri Pekan ke-30 Persebaya Surabaya VS Persib Bandung, Senin, tanggal 13 Maret tahun 2023 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya Pekan ke-31 Persib Bandung VS Dewa United FC, Sabtu, tanggal 18 Maret tahun 2023 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, Stadion GBLA, Bandung Pekan ke-32 Persib Bandung VS Persib Solo, Minggu, tanggal 2 April tahun 2023 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Stadion GBLA, Bandung Pekan ke-33 Persib Bandung VS Persib Bandung, Jumat tanggal 7 April tahun 2023 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Stadion Indomilek Arena, Tangerang Pekan ke-34 Persib Bandung VS Persib Bandung VS Persib Bandung 1973 di Stadion GBLA, Bandung, waktu belum ditentukan Hasil Risk Assessment Tim Mabes Polri untuk Kandang Persib Bandung Kandang Persib Bandung, Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, dinyatakan memenuhi standar keselamatan dan keamanan Hal tersebut didapatkan berdasarkan hasil risk assessment yang dilakukan Tim Mabes Polri Dalam hal ini ada beberapa penilaian yang diberikan Rinciannya yakni terkait aspek infrastruktur, kesehatan, risiko kompetisi, keamanan pada sistem manajemen pengamanan, keselamatan, dan informasi Hasilnya, Stadion GBLA dinyatakan masuk kategori baik Stadion GBLA pun disebut telah memenuhi standar keselamatan dan keamanan Ini bukan kali pertama Persib mendapatkan penilaian risiko di Stadion GBLA Sebelumnya, PT Persib Bandung bermartabat sudah mendapatkannya dari Polda Jawa Barat Penilaian risiko itu juga yang dijadikan bahan untuk risk assessment Tulis Persib, dilansir dari laman resmi klub Meski begitu, Stadion GBLA rupanya masih harus berbenah Hal ini disampaikan oleh Budi Bramrakman selaku General Koordinator Persib Risk assessment yang diinisiasi di Tpamok Fit Polda Jawa Barat kami jadikan acuan untuk memperbaiki Dan itu sebagai syarat penyelenggaraan Liga 1 2022-2023 Tentunya masih banyak hal yang perlu kami tingkatkan agar lebih baik lagi Ucap Budi Bram Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!